Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau kasih info gimana caranya share Shopee Affiliate dengan jangkauan luas gitu loh. Jadi lumayan banget kalau misalkan jangkauannya luas kan kita tau ya misalnya produk apa gitu yang jangkauannya luas banget. Misalnya yang banyak banget ditonton atau misalkan jam berapa gitu ya kita posting kemudian ternyata banyak yang nonton gitu. Dan aku tuh mau share jadi aku tuh bisa lihat jangkauan luas atau enggak atau misalkan banyak yang nonton atau enggaknya produk yang aku share. Itu di real facebook ya guys. Kita buka dulu. Nah, ini adalah produk-produk yang baru banget aku share kemarin-kemarin. Kalian bisa lihat ini. Ini baru yang lihat tuh 40-an. Terus yang ini 1671. Kemudian ini ada yang 751. Kemudian ini ada yang 2600 gitu. Dan ada juga yang 4000 gitu. Jadi sebenernya random banget ya guys. Tapi ini tuh kayak lumayan banget gitu loh. Ini ada yang 3100. Ada yang 3700 gitu ya kan. Ada yang 1351. Tapi ada yang kecil juga. Ada yang cuma 146 gitu. Ada yang 195. Jadi bener-bener kayak kadang banyak, kadang sedikit gitu. Tapi namanya kita usaha ya untuk share link Shopee Affiliate. Aku masih nge-share-nge-share aja produk dari Shopee. Dan kebetulan aku itu enggak punya sampel. Dan sampel yang aku dapet itu langsung dari video Shopee-nya guys. Jadi aku udah sampel misalkan dari toko A. Dan aku juga download produknya misalkan dari toko A. Dan kemudian aku share link produknya juga punya toko A gitu loh guys. Jadi yang nanya aman atau enggak itu aman. Dan enggak kena copyright dan lain-lain gitu. Dan lagian kita kan mempromosikan produk mereka juga gitu. Dan udah ada info dari Shopee-nya juga. Kalau misalkan kita mau download produk dari Shopee. Itu memang udah aman guys. Jadi buat teman-teman pemula nih yang bingung mau share apa. Terus bingung enggak punya sampel atau produk untuk di-review gitu. Kalian boleh banget download videonya langsung di Shopee gitu. Dan aku bakalan kasih tutorialnya buat kalian semua. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak videonya gitu. Kalau misalkan mau lihat dashboardnya juga kalian bisa sih sebenarnya ya di Instagram. Nih jadi kayak nih misalnya nih akun aku itu dalam 30 hari. Jangkauannya udah 4.785 akun gitu dijangkauannya. Kayak gitu-gitu sih. Cuman aku enggak, enggak apa namanya. Jarang banget liat dashboard sih sebenarnya gitu. Karena aku postingnya itu cuman kayak apa ya. Kayak enggak terlalu sering banget. Makanya kalau di real Facebook ya cuman misalnya kayak 2 hari sekali gitu-gitu. Aku kebanyakan sharenya tuh di cerita Instagramnya guys. Karena kalau cerita itu lebih simple dan lebih cepet juga. Kalau misalkan di real itu kan kita harus edit video dulu. Kalau enggak ada videonya ya kan harus download dulu. Kalau di cerita Instagram itu lebih cepet. Karena dari foto pun kita udah bisa share link kayak gitu. Oke kita pilih dulu produknya ya di Shopee. Dan menurut aku kayaknya sih kalau misalkan produk yang banyak ditonton memang kayaknya ya. Kayaknya tuh aku kayak share produk di beberapa sosial media yang paling banyak di klik itu memang fashion guys. Jadi kayak kemeja, baju, yang gitu-gitu. Dan yang lainnya mungkin banyak juga. Cuman enggak sebanyak kayak baju dan kemeja yang gitu-gitu. Tuh, ini juga lucu nih. Cuman kalau menurut aku ini videonya agak sedikit burem. Kita cari video yang... Oke banget. Kita ceki-ceki dulu ya produknya. Aku punya toko yang menjual harga murah. Tapi dia punya video yang lumayan oke. Nih dia krokus. Dia itu videonya lumayan cakep-cakep. Coba kita cari video yang lain. Nah aku mau promosiin produk ini aja. Ini udah videonya lumayan oke banget. Dan harganya juga ramah di kantong. Rp. 58.000. Kalian bisa lihat penilaiannya Rp. 4,9 dan udah star seller. Udah aman. Kita langsung aja cus salin tautan. Ini Hornet Loose Pen. Kita langsung masuk ke Chrome. Dan aku infoin ke kalian. Kita tuh gak bisa download video di aplikasi Shopee-nya ya guys. Jadi harus masuk dulu ke Shopee yang ada di web gitu loh. Dan aku biasanya pake Chrome. Kemudian ketik aja krokus. Nah nanti akan muncul seperti ini. Terus kita klik aja nama tokonya. Terus langsung deh kalian pilih produk apa yang tadi kalian salin tautannya. Nih aku tadi salin tautan produk Hornet Loose Pen. Klik si videonya. Tap-tap aja. Nah kalau udah muncul kayak gini kalian. Setelah di tap. Itu disini ada titik 3. Tinggal download deh. Oke sudah beres. Download udah. Kemudian salin tautan juga sudah. Mari kita langsung posting di real Instagram. Kita masuk ke Instagram. Terus kalau misalnya kalian mau pilih lagu. Aku biasanya kayak dengerin dulu nih. Nah ini aja lah ya. Lumayan ini juga lagi hits. Terus gunakan. Kemudian pilih deh produknya. Kemudian pilih. Terus lihat cuplikannya. Dan aku lupa guys. Lupa. Aku tidak memasukkan dulu link bio. Karena kalau di real itu harus pakai link bio. Kita back dulu ya. Coba kita masuk dulu berikutnya. Kita simpen sebagai draft dulu. Sudah. Kemudian. Kita masuk dulu ke milkshake. Karena. Kalau di real Instagram. Itu orang gak bisa klik langsung linknya. Itu baik itu di komentar. Ataupun di caption. Mereka tidak bisa klik. Makanya pakai link bio. Dan aku lupa. Tidak masukin. Nah jadi stepnya itu. Sorry ya. Stepnya itu. Tadi kalian harus salin tautannya dulu. Download videonya. Step selanjutnya. Masukin link bio. Ini link bio aku udah nyampe 100. Berarti yang selanjutnya adalah 101. Loose pants. Atau kulot. Gitu aja ya. Tempel deh tautannya. Dan add first. Preview. Publish. Done. Nah udah beres. Kita back lagi ke. Si real Instagram. Terus kita. Bentar. Bentar. Tadi aku udah simpan di draft ya. Apakah ada. Nah. Ini draftnya udah ada nih. Terus tinggal tulis aja deh caption. Klik link bio 101 guys. Nah. Udah deh posting. Sebentar masih loading. Kita tunggu muncul. Nah. Ini dia. Sudah muncul realnya. Nah di bawahnya ada captionnya ya guys. Nih. Kulot murah 50 ribuan. Klik link bio 101 guys. Jadi kayak. Kita infoin ke orang-orang. Bahwa. Produk ini tuh ada di link bio. Nomor 101. Nah. Kalian mau lihat. Di sini ada link bio aku. Nih nama tokonya ada di link bio. Kita klik aja link yang berwarna biru. Nah. Ini dia ya. 101 loose paint atau kulot. Jadi. Ini adalah link bio-link bio yang aku save gitu. Yang aku simpen. Dan ini tuh membantu banget. Karena link bionya bertahan lama loh guys. Jadi kita bisa nge save ribuan link di sana. Nih udah bener ya guys. Ini adalah toko yang tadi aku salin tautannya. Seperti itu untuk share produk. Supaya kita bisa menjangkau ribuan orang. Bisa banget pake link bio real Instagram. Oke temen-temen. Itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.